Yakin erja pegawas tempat pembungutan suara atau PTPS jadi tonggak keberhasilan pemilu 2024. Terselenggaranya pemilu yang berintegritas tergantung profesionalitas mereka saat menjalankan tugasnya. Sebanyak 2.110 petugas TPS yang ada di kota Pontianak diharapkan bisa bergawal setiap proses pelaksanaan Pesta Demokrasi pada tahun 2024 ini. Serta harus benar-benar mengemban tugasnya demi terciptanya pemilu yang bermartabat. Kordif SDM dan Organisasi Bawah Selu Kota Pontianak, Isfian Syah menegaskan kepada 2.110 petugas TPS tidak terinfeksi dengan hal-hal yang melanggar aturan. Seperti masuk bagian dari tim sukses salah satu paslon Capres dan Cawapres maupun Caleg. Isfian Syah mengimbau kepada 2.110 PTPS yang telah direkrut agar dapat bergawasi jalannya pemungutan dan perhitungan suara di lokasi TPS. Kemudian harus benar-benar memastikan kebutuhan logistik pemilu terpenuhi hingga bergawasi pengiriman hasil pemungutan suara. Dibubarkan semaksimal pada 7 hari setelah pemungutan suara. Nah maka pekerjaan kawan-kawan ini sesuai dengan nama undang-undang itu akan melaksanakan pengawasan pada proses tadi. Persiapan pemungutan suara, penghitungan suara pada saat proses pemungutan suara di TPS masing-masing sesuai dengan penempatan TPSnya. Kordif SDM dan Organisasi Bawas Lukota Pontianak Isfian Syah menyebut, dari sekian banyak petugas TPS yang direkrut, sebagian dari mereka ada yang telah berpegalaman. Mereka pernah jadi petugas TPS pada pemilu sebelumnya, sehingga dari itu Isfian Syah meyakini mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Sampaih Indonesia Terima kasih.